Luna Maya isu pacaran dengan Axton Salim, pewaris Indomie. Kisah cinta Luna Maya selalu menarik jadi bahan kunjingan. Statusnya masih single di usia 39 tahun, Luna Maya sempat diterpah isu menikah diam-diam dengan Gading Martin, mantan suami dari Gisela Anastasia. Gossip ini mereduk tiba-tiba muncul foto Luna Maya bersama seorang pria misterius. Dikutip dari akun Instagram, atchongliwillneverdai, Luna Maya sedang membuat video dirinya dengan make-up. Rupanya ada sosok pria yang diduga menunggu Luna Maya selesai make-up. Pria ini diduga Axton Salim. Pengusaha muda dari keluarga Indomie, namun hingga kini pihak Luna maupun Axton Salim masih bungkam terkait rumor tersebut. Meski begitu, banyak netizen yang mendukung Luna Maya bersama Axton Salim, jika benar-benar menjalin hubungan. Sosok Axton Salim diketahui menjadi salah satu pebisnis tanah air yang gigi dan pekerja keras. Axton Salim bukan orang baru bagi Luna Maya, setidaknya mantan pacar Reino Barak ini pernah di momen yang sama dengan Axton Salim. Bahkan Axton Salim memotret Luna Maya bersama seniman Jepang, Takashi Pom. Putra sulung pengusaha Antoni Salim ini berusia 43 tahun. Lulusan Universitas Colorado Boulder ini berteman baik dengan Putri Tanjung. Terbukti Axton Salim menghadiri akad nikah maupun resepsi pernikahan Putri Tanjung pada tahun 2022. Pria kelahiran 1979 ini merupakan generasi ketiga dari kerajaan Salim Group. Ilfil sama cowok kayak bayi gede, Luna Maya diduga sindir Reino Barak yang sering dimayang. Danja Syahrini. Hubungan Luna Maya dan Reino Barak sudah merenggang dan jauh. Terlebih ketika mentan kekasihnya itu memutuskan untuk mengakhiri kisah asmaranya dan memilih Syahrini sebagai pendamping hidupnya. Sejak Syahrini dan Reino Barak memutuskan untuk menikah dan membangun rumah tangga, hidupan mereka berdua kerap kali dikait-kaitkan dengan sosok masa lalu seperti Luna Maya oleh netizen. Bahkan ketika Luna Maya membuat sebuah postingan di media sosial, ada sebagian pihak yang mengira bahwa hal tersebut ditujukan untuk mentan kekasihnya Reino Barak yang kini tengah berbahagia dengan Syahrini. Belum lama ini akun Instagram, Echongliwilneverdai mengunggak ulang postingan Luna Maya tentang cowok macam bayi gede. Peneliti simpulkan perempuan Ilfil dengan Manchil alias cowok macam bayi gede. Demikian tulisan yang dibagikan Luna pada story-nya. Luna Maya mengatakan bahwa ada penelitian yang mengatakan bahwa ada perempuan yang tidak suka sama laki-laki yang seperti bayi besar. Belum diketahui apa dan kepada siapa, status Luna Maya tersebut ditujukan untuk siapa. Namun akun Instagram, Echongliwilneverdai mengunggak status tersebut diperuntukkan untuk Reino Barak yang seringkali diperlakukan manja sama Syahrini. Wkwk, mohon bisa aja tulis akun tersebut pada postingannya. Menurut akun tersebut, status Luna Maya bisa juga ditujukan untuk Reino yang saat ini terlihat seperti anak kecil ketika menikah sama Syahrini. Terpantau dari akun media sosial, Syahrini beberapa kali Reino membeli mainan-mainan anak kecil seperti robot dan juga Lego. Tuh Syahrini sekarang kemana-mana bawa keresek Lego antara Reino belanja Lego atau itu keresek buat tentengan segala macem. Barang-barang dari Syahrini, katanya. Akun tersebut mengira bahwa postingan Luna Maya memang cocok bila diketahkan dengan keadaan Reino Barak dari Syahrini saat ini. Apalagi setelah mereka berdua menikah yang sering saling bermanja-manjaan. Luna Maya seolah memberi sindiran pedas kepada Reino Barak yang sering diperlakukan seperti anak kecil oleh Syahrini. Seperti disukulapin ketika makan atau dipegang tangannya ketika berjalan agar tidak terjatuh. Begitulah mereka berdua yang satu kayak momong bayi gede pelangap longos, bayi gede nuntun S.I.R. yang kayak nenek-nenek ungkapnya. Postingan Luna Maya yang diduga sindir Reino Barak dan Syahrini yang diunggah ulang akun tersebut ternyata mencuri perhatian dari netizen. Terbukti dari banyaknya disuka lebih dari 1110 orang. Puluhan orang berbondong-bondong meninggalkan jejak di kolom komentar postingan. Kebanyakan dari mereka menyetujui jika postingan Luna Maya sangat nyambung dengan keadaan Reino Barak dan Syahrini saat ini. Ya ampun, nemu aja yang relate ujar netizen. Udah pasti Reino belanja Lego, adu-dudu, kasihan benar si S.I.R. punya laki-laki cildice. Bukanya koleksi sport car, malah mainan Lego macam ponakan eke 10 tahun umurnya, ujar netizen lainnya. Sebagian netizen ada juga yang memuliskan komentar jika status Luna Maya memang cocok Belagi dikaitkan dengan kelakuan Reino Barak yang seperti anak kecil. Sering beli mainan Lego sama Syahrini. Pantesan karir Mon terambat waktu masih sama Kermit, abis harus nemenin anak kecil main, sahut netizen. Udah pasti Reino belanja Lego, adu-dudu, kasihan benar si S.I.R. punya laki, benar-benar cildice. Bukannya koleksi sport car, malah mainan Lego macam ponakan eke 10 tahun umurnya, sahut netizen lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!